Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas Berikut hasil pertandingan Petronas Malaysia Open Hari ketiga Beban 16 Besar, Kamis 30 Juni 2022 Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Hasil pertandingan Petronas Malaysia Open Hari ketiga Beban 16 Besar, Kamis 30 Juni 2022 Hasil pertandingan di sektor Tunggal Putra Pembelutangkis Indonesia Antoni Sinisuka Ginting Lolos ke babak 8 Besar setelah berhasil mengalahkan pembelutangkis asal Thailand Yakni Citykom Tammasin dengan skor 2-0 Poin pada game pertama 21-18 Dan di game kedua 21-18 Hasil pertandingan berikutnya di sektor ganda putra Pasangan asal Indonesia Fajar Alfian dan Mohamed Danardianto Lolos ke kuarter final setelah berhasil mengalahkan pembelutangkis asal Jerman Yakni Mark Lampus dan Marvin Seidel Dengan skor 2-1 Poin pada game pertama 21-23 Di game kedua 21-14 Dan di game ketiga 21-14 Hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putri Pasangan asal Jepang Nami Matsuyama dan Ciharu Sidah Kalah atas pembelutangkis asal Indonesia Yakni Apriyani Rahayu dan Siti Fadiya Silva Ramadati Dengan skor 0-2 Poin pada game pertama 16-21 Dan di game kedua 15-21 Hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putra Pasangan asal Cina Hiji Ting dan Zohao Dong Kalah 0-2 atas pembelutangkis asal Indonesia Yanni Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Poin pada game pertama 13-21 Dan di game kedua 10-21 Hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putri Pasangan asal Indonesia Pasangan asal Indonesia Febrianya Dwi Puji Kusuma Dan Amalia Cahaya Pratiwi Kalah 1-2 atas pembelutangkis asal Cina Yakni Du Yu dan Li Wenmei Poin pada game pertama 21-19 Di game kedua 16-21 Dan di game ketiga 21-23 Hasil pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putra Pembelutangkis asal Indonesia Cesar Hiren Rustavito Menang 2-1 Atas pembelutangkis asal Malaysia Yakni Li Zijia Poin pada game pertama 21-19 Di game kedua 19-21 Dan di game ketiga 21-16 Hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putra Pasangan asal Indonesia Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana Kalah atas pembelutangkis asal Jepang Yakni Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi Dengan skor 1-2 Poin pada game pertama 21-18 Di game kedua 13-21 Dan di game ketiga 19-21 Hasil pertandingan di sektor tunggal putri Pembelutangkis asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung Kalah 0-2 Atas pembelutangkis asal Cina Yakni Wang Ziyi Poin pada game pertama 19-21 Di game kedua 13-21 Hasil pertandingan di sektor ganda campuran Pasangan asal Cina Wang Yi Liu dan Wang Dongfing Lolos ke kuartal final Telah berhasil mengalahkan pembelutangkis asal Indonesia Yakni Rehano Palkus Herianto dan Lisa Yuku Sumawati Dengan skor 2-0 Poin pada game pertama 21-19 Dan di game kedua 21-11 Hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putri Pasangan asal Indonesia Febby Valencia Diwe Jayankigani dan Tipka Sugiharto Berhasil lolos ke babak kuartal final Setelah berhasil mengalahkan pembelutangkis asal India dan USA Yakni Srivedia Gurashadha dan Ishika Jaiswal Dengan skor 2-0 Poin pada game pertama 21-12 Dan di game kedua 21-8 Hasil pertandingan di sektor ganda campuran Pasangan asal Hong Kong Tan Chun Men dan Si Yung Sweat Lolos ke babak delapan besar Setelah mengalahkan pembelutangkis asal Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Haning Kias Mentari Dengan skor 2-0 Poin pada game pertama 21-13 Dan pada game kedua 21-10 Hasil pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putra Pembelutangkis asal Indonesia Jonathan Christie Lolos ke kuartal final Setelah berhasil mengalahkan pembelutangkis asal Jepang Yakni Kenta Nishimoto Dengan skor 2-0 Poin pada game pertama 21-18 Di game kedua 21-17 Itulah hasil pertandingan hari ketiga Babak 16 besar Petronas Malaysia Open 2022 Terima kasih atas partisipasi Anda Salam Sportivitas Terima kasih atas partisipasi Anda Terima kasih atas partisipasi Anda Terima kasih atas partisipasi Anda Terima kasih atas partisipasi Anda